Kembali kami informasikan informasi terbaru tambang batu bara yang dikelola PT Nusa Alam Lestari atau PT Nal di kota Sawalunto, Sumatera Barat dikabarkan meledak pada Jumat pagi hari ini 9 Desember 2022. Sejumlah pekerja tambang dilaporkan menjadi korban dan masih tertimbun. Kepala Dinas SDM Sumatera Barat, Heri Martinus, kepada produser lapangan CNN Indonesia, Jone Dikambang, mengkonfirmasi kabar tersebut. Heri mengatakan ledakan terjadi pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Satu korban saat ini telah dievakuasi ke RSUD Sawalunto dan saat ini aparat sedang mencoba mengevakuasi korban lainnya. Berikut kami hadirkan informasi yang kami dapatkan sejauh ini bahwa terjadi ledakan tambang tepatnya di kota Arangsawahlunto, Sumatera Barat. Menurut informasi yang kami dapatkan dan telah terkonfirmasi bahwa ledakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat di tambang milik PT Nusa Alam Lestari. Dan saat ini proses evakuasi untuk mengeluarkan semua korban dari dalam tambang masih dilakukan dan satu korban telah berhasil dievakuasi ke RSUD Sawalunto. Saat ini kami terus mencoba untuk menghubungi tim yang berada di lapangan dan saat ini juga terus dilakukan proses evakuasi korban yang diduga masih tertimbun. Runtuhan ledakan tambang batu bara di Sawalunto, Sumatera Barat ini. Ini merupakan gambar yang kami dapatkan dari tim kami yang berada di lapangan tepatnya di Sawalunto, Sumatera Barat bahwa sejumlah pekerja tambang dilaporkan menjadi korban dan masih tertimbun. Kami konfirmasi kepada Kepala Dinas SDM Sumatera Barat, Heri Martinus berbincang kepada produser lapangan CNN Indonesia, Jone Di Kambang. Beliau mengkonfirmasi kabar ini. Heri mengatakan ledakan terjadi pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Dan gambar yang kami dapatkan dan juga Anda saksikan ini, dimana gambar pada saat korban, satu korban berhasil dievakuasi dan telah dievakuasi ke RSUD Sawalunto. Dan untuk saat ini, aparat sedang mengevakuasi korban lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.